Pemerintah Provinsi Jambi menaikkan status siap siaga karhutlah menjadi siaga darurat. Hal ini menyusul terjadinya peristiwa kebakaran hutan dan lahan di Kabupaten Borodjabi dan masuknya musim kemarau. Pemerintah Provinsi Jambi mulai mengantisipasi kebakaran hutan dan lahan. Pasalnya Provinsi Jambi telah memasuki musim kemarau di tahun 2024. Bahkan sejak 19 Juli kemarin, Pemerintah Provinsi Jambi telah menaikkan status siap siaga karhutlah menjadi siaga darurat karhutlah. Siaga darurat karhutlah itu ditetapkan hingga 31 Oktober 2024 mendatang. Selain masuknya musim kemarau, saat ini telah ada sejumlah wilayah di Provinsi Jambi yang mengalami kebakaran hutan dan lahan seperti di Kabupaten Buarujambi. Hal ini telah ditetapkan bersama unsur Fargo Pimda baik dari TNI Polri serta unsur terkait Laedia. Pasalnya selain Kabupaten Buarujambi, Kabupaten Tanjung Cabung Timur juga telah menetapkan status siaga darurat karhutlah. Juli sampai dengan 31 Oktober, status karhutlah kita status siaga darurat, siaga darurat karhutlah. Itu 19 Juli sampai dengan 31 Oktober itu sudah ditetapkan dalam rapat bersama. Ada TNI, ada Polri, kemudian ada PPPD. Ada dua kabupaten yang sudah menetapkan status siaga darurat itu, Tanjap Timur sama Marajambi. Kali dalam rapat juga dimunculkan lagi dua, ada Tepo dan juga Bungo. Kami meminta kepada daerah-daerah, segera anukan, tetapkan statusnya, karena ketika ada penetapan status siaga darurat, maka akan ada mempermudah penggunaan anggaran dananya. Diharapkan pemerintah Kabupaten Kota juga melakukan antisipasi kebakaran hutan dan lahan, sehingga tahun ini kebakaran hutan dan lahan tidak meluas hingga menyebabkan kubut asap. Terima kasih telah menonton!